Kita coba lagi menelpon Bunda. Bunda! Akhirnya temenan, bener. Aku pikir tadi gak jadi temenan loh. Halo? Bun! Ya bagus-bagus, jadi keliatan blow onnya nih. Berarti kalau ditanya apa-apa, pasti jawabannya lancar aja nih. Agak kurang saringan ya, berarti kan. Jadi pacarnya Tata sekarang siapa? Tak dulu, Tata. Gue buka ya. Jangan, jangan, jangan. Pacarnya cluenya polisi inisial B, rumahnya di Cipenang. Lama gimana sih, Bun? Bun, itu yang terkenal itu gak sih yang pernah masuk berita juga orangnya? Betul. Itu! Iya pulang dia, pulang kamu. Panik, panik! Udah, udah, udah! Bener gue lagi blow on-law nih. Apa jadi gue udah tunis di rumah lo? Eh, ini bukan yang komen gini. Bumi, suara kamu bagus banget ya. Ajarin nyanyi dong! Aduh gesik! Eh, Bun, Bun, setuju gak? Bun, kan tadi kata tata bunda tuh suka kasih nasihat supaya dia mikir-mikir dulu. Coba tambahin nasehatnya buat tata. Coba lo tambahin ke Bu Feni ya, dia tuh belum tentu mau dengerin nasihat lo. Makanya tadi kenapa gue bilang dia tuh blon banget. Dia omongin sejuta kali juga cuman dengerin doang, dilewatin doang. Mending kalo nyampe di kupingnya masuk aja kaga. Tapi kan gue sayang sama lo bun, biar blon-blon gini. Makanya lu, kita bisa sama-sama bisa saling membegokan hatu sama lain. Kadang-kadang lu juga begok, lu bertahan 10 tahun. Iya, iya, makanya gue udah pinter sekarang. Belajar sama yang udah pinter dong. Bun, cowok yang cocok buat dia sebenernya kayak apa sih? Tanya sendiri deh, gue bingung kalo nasehat dia. Soalnya dia tuh seorangnya bucin. Tapi gue kasih tau ya, kakak ini bucin tapi setia loh dia anak. Iya, iya. Apa? Yang penting setia, cuma blon. Iya, kenapa dia lebih suka ngejar cowok-cowok yang suka jual mahal gitu ya? Bukan. Ini cowoknya kalo tiba-tiba badal-badal, itu dia tuh bisa menerima lagi. Kalo gue kan tinggal bye langsung gitu kan. Iya, kan aku blon. Iya, iya. Oh, nah terus. Jadi nasehat buat cowok-cowok yang lagi deket sama Tata apa nasehatnya? Gak usah, gue gak nasehatin cowok-cowoknya Tata aja dipikir. Nah itu karakter bun, hati gue tulus dalam mencintai gitu loh. Susah ya. Ya, tapi kalo terus-terus tapi kalo di blonin terus juga ya jangan terlalu blon lah. Kalo kayaknya kan gue bilang jatuhnya cuma dua kali. Oke. Udah cukup. Saya rasa hari ini sudah cukup. Jadi satu, kalo udah diboongin, kalo dia balik jangan diterima lagi. Nasehat kedua supaya gak blon. Apalagi? Blon. Aduh, apalagi ya. Saya rasa sudah cukup. Jangan pakai hati dulu deh. Jangan pakai hati? Terus pakai apa dong? Pakai logika dan rasionalitas dulu. Oh, contohnya gimana kalo logika tuh? Contoh, ini kalo misalnya ada yang deketin sepa gitu ya. Namanya A dan B misalnya gitu. Lo liat banyak keuntungannya dimana, banyak yang dicocok sifatnya dimana. Bisa gak bertahan 60 tahun nanti ke depan. Kan pernikahan tuh kan 60 tahun ya. Kalo misalnya cuma sekarang-sekarang aja yang diikutin cuma nafsu doang. Lama-lama sebulan doang juga ntar berantem bye-bye. Ibunya emosi ya. Jadi ditelaah dulu ya. Jangan jadi bucin dulu ya. Betul, ini bucin soal dia. Makanya gue bilang kenapa dia itu blon. Emang yang lagi deketin dia ada berapa sebenernya bun? Itu blonnya saya rasa perkataan blon hari ini sudah cukup pemirsa. Mohon maaf, mari kita sudahi saja acara ini. Sesuai dengan lagunya kan? Lagunya kan ada... Mohon maaf Mbak Feni sudah... Cinta sebodoh ini tuh lagunya. Cinta sebodoh ini. Yes. Emang yang deketin tata ada berapa sebenernya? Oh dia sih sebenernya banyak. Cuma dia pilihannya selalu ganteng. Oh yang satu ini yang lebih serius atau gimana? Makanya yang B ini yang... B? Dia emang serius. Yang mana yang serius? Tatanya atau B-nya? Ya tata serius kok. Oh tata serius. B ini udah diinterogasi belum sama bunda? Hah? Udah diinterogasi. Oh banget terserata-kata lah. Tata yang lebih tahu, lebih cocok. Maka yang menjalani hubungan. Kalau gue kan cuma tinggal... Nah makanya kan udah gue kasih tau. Karena begini-begitu. Kalau nakal ya udah. Blow onnya kuadrat, triple. Tata yang lebih tahu.